Selamat malam saudara Shalom Saudara Seberapa banyak kita sudah mempersembahkan Hidup kita bagi Tuhan Mungkin sebagian orang akan berkata Saya rajin pak memberi sepersepuluh dari penghasilan saya Sebagian lagi berkata Saya rajin ke gereja Saya berdoa setiap kali makan Sehari saya berdoa tiga kali Jadi jawabnya bagaimana saudara Seberapa banyak persembahan yang saudara berikan untuk Tuhan Sebenarnya ya saudara Alkitab itu jelas loh Menjelaskan bagaimana kita harus mempersembahkan hidup kita Di dalam kitab Roma Fasalnya yang kedua belas Kalau kita baca Nas ini sangat jelas Roma fasalnya yang kedua belas Ayatnya yang pertama Karena itu saudara Demi kemurahan Allah Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Yang dikendaki Tuhan adalah Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup Yang hidupnya bagaimana Yang hidupnya bagaimana Disitu dijelaskan Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Yaitu yang bersih Dan yang menyenangkan Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Jadi kalau seseorang Benar-benar mau mempersembahkan diri dengan benar Sesuai kehendak Tuhan Maka persembahan itu tidak boleh 10% Atau 20% Karena yang dimaksud adalah bukan uang Tuhan menginginkan seluruh hidup kita Jadi kita harus all out untuk Tuhan Dimanapun, kapanpun Dalam segala hal Kita harus hidup benar Menyenangkan Tuhan Itulah persembahan yang benar Itulah ibadah yang sejati Jadi Sebenarnya jangan hidup Dalam pola keberagamaan Tapi harus hidup dalam pola kebertuhanan Sehingga Persembahan kita adalah seluruh hidup kita Bukan cuma berupa Uang 10% dari gaji kita Bukan Untuk apa Engkau Persembahkan uangmu Tapi kau hidup dalam Dosa Atau tidak berkenan bagi Tuhan Mari kita belajar hidup dengan benar Seluruh hidup kita milik Tuhan Itulah sebabnya kita harus All out untuk Tuhan Kiranya kebenaran ini bisa membuka Wawasan kita semua Agar semakin hari Kita semakin berkenan bagi Tuhan Semakin menyenangkan dia Dalam segala hal Amin Amin Selamat menikmati